Beralih ke tanah air, lima jenazah personel TNI yang menjadi korban kecelakaan di Lore Utara, Sulawesi Tengah, minggu malam diterbangkan ke Makassar. Dugaan sementara, penyebab kecelakaan adalah remtruk yang tidak berfungsi. Salahuddin Alam rekamnya untuk Citizen Journalist. Lima jenazah korban kecelakaan truk Kostrad diterbangkan ke Makassar, Sulawesi Selatan, dari Bandara Mutiara Sis Al-Jufri, Palu, minggu malam. Kelima korban terdiri dari Prakamakmur, Serda Junaidi, Pertu Ahmad Darman, Prakasulaiman, dan Prakamuktar. Kelima jenazah akan disemayamkan di Kostrad 433 Julu Sirimakassar untuk kemudian diserahkan ke pihak keluarga. Pasukan TNI ini menggunakan truk angkutan milik sipil dalam rangka mengikuti operasi Camar Maleo keempat bersama Polri, guna mengejar kelompok teroris Santoso di Pegunungan Kabupaten Poso. Asil olah TKP masih belum bisa kita tentukan, namun diperkirakan, karena antara remnya blong atau karena sebab lain, makanya pasti kungan gitu. Kepolisian belum mengonfirmasi penyebab pasti kecelakaan, namun dugaan sementara rem truk tersebut tak berfungsi. Hingga minggu malam polisi masih menunggu hasil olah TKP. Minggu pagi, truk yang mengangkut belasan personel Kostrad 433 Makassar terbalik di desa sedua kecamatan Lore Utara, Poso, Sulawesi Tengah. Akibat kejadian, lima orang tewas dan delapan belas orang terluka parah. Terima kasih telah menonton!